aku mendengar di dalam itu ada suara kipas mungkin ini lain mesinnya ya coba cek di belakang tadi saya melihat itu cucukan anten itu sudah ke aslinya nah ini cucuknya anten ini ini punya nyatinan tipenya tipi ini tipenya gede banget tipenya ukuran 29 29 PXF 200 saya akan coba tongkar coba ini dari kemarin baru ini aku cek ternyata TV ini seperti ini sudah diganti mesin cinta biasanya katanya konon katanya pemiliknya ini beli dari tuang servis dari beli gambarnya sudah seperti ini sudah diantar ke rumah tapi gambarnya kurang terang dan saya akan mencoba ngecek tegangan header ya apabila nanti tegangan header kurang nanti akan kami lilit di plepek dan kalau tipis besar ini ya biasanya saya melilitnya itu kita ambil tegangan itu setting start 6V supaya dia terang ya biasanya rata-rata 5V tapi aku aku ini seperti ini sudah sedang di tempatnya nah apa ini sepuh disitu dan disini kita gak bisa melihat tulisannya kita ngamur aja tegangannya paling tinggi tegangan 180 ya ini ada 180 pas ya ini tegangan header ada ini sudah ada header nya 6V 7V tinggi banget ini header nya kenapa dia masih redup nah ini saya belum berani untuk menambah header masalahnya ini sudah tinggi tegangan header nya untuk ngecek RGB masih bagus tapi akan coba ganti RGB ini kalau gila RGB ini sudah ganti dia masih tetap berdup solusi selanjutnya adalah perusahaan perusahaan moncong tabung ini setiranya perusahaan tabung ini ini saya akan belajar di konserkan di pin pin 1 ini ini saya akan melanjut servisan saya tadi pagi ini sudah sore sudah habis habis asan kami merakit saya punya canger canger itu saya mengambil tegangan AC 8V 8V saya hubungkan ke header sini ya header ini grain red blue nanti yang saya akan riset yaitu di grain red blue ini lagi ini nyalah sini yang dibimbang ini masih lemah nah ke sini nyalah dia nyala sini penyala ini ini penyala bunda dia jangan nyalah ini nyala ini nyala interconnected Ini nyala, ini nyala, terang Di rumah saja Petas Empat Sudah tinggi Berarti ini penuhnya Berarti yang sudah menyala ini sudah Oke Yang ini yang belum menyala ini Usahakan sampai benar-benar dia menyala ya Dilakukan berulang-ulang Salahkan lagi Petas dulu Nyala Bagian Green 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 Ini agak bandel banget Tidak bisa nyala ya Dan babung ini agak bandel banget Tadi sudah Tembak door pakai 8V Dia tidak bisa Ini sekarang pakai 12V Ini dia sangat-sangat bandel Dan tidak bisa normal Sini nyala Terang 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 ya Nah sini sangat bandel Tidak bisa terang Tinggal satu yang tidak bisa Tinggal satu yang tidak bisa Tinggal satu yang tidak bisa Coba agak cg-an Langsung tes Servisan ini Belanjut sampai malam Coba lagi Alhamdulillah Belanjut sampai Nyalah Dan Pintu 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 Kain Penyala Pintu 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 hai 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 masih terang green ini dulu di terang banget ini masih lemahnya yang lainnya sudah terangin semakin terang semakin terang semakin terang semakin terang semakin terang sudah kelihatan jelas coba pakai anten dan perbaikan TV ini berhasilnya sudah terang gambarnya mani antennya kurang pas jadi kurang resip coba saya cepaskan dulu antennya Hai seri yang ini berhasil kita perbaikan TV hari ini Hai Kamparnya sangat murri semua bersih dan terang dan bisa dilihat hai 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 Hai